Nah ini dia saudaraku Favorit saya Kalau untuk alpokat ini Saya paling senang Jumpa dengan Marcus Ataupun merawat si Marcus ini ya Atau biasa disebut kendil Ini Dia itu icok bener daunnya Dan lebar-lebar Oh batangnya juga Sudah mantap Dan sangat sehat Ini habis Kita kurangin cabangnya saudaraku Pertumbuhannya Sangat luar biasa Sehat bener Mantap lagi itu Hai saudaraku Jumpa lagi dengan saya Mister Mangkeng Di channel kami Pits of King Gimana kembar saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat Bisa praktis pitas seperti biasa Dan jangan lupa Tetap semangat dalam menjalannya Oke Oke video kali ini Saya akan melakukan Perawatan rutin Di kebun kami Yaitu di kebun pit shop Perawatan rutin Ponalpokat terutama ya Yang ada di kebun kami Nah pada hari ini Saya akan Menebar letong sapi Satu batang dua ember Nah ini Letong sapi yang benar-benar Sudah sempurna Menjadi tanah Nah Saudaraku Ikutin video saya Ini saudaraku Batang tajuk alpokat kita Sudah kita koret Kita bersihin Nah setelah di koret Kita akan menaburkan Kohen ya Kotoran hewan ya Yang sudah dipermentasi Dan ini Lebar gundukan ini Sekitar satu meter ya Lebarnya Nah saya tebar dulu ya Saudaraku Nah seperti ini Jangan terlalu mepet ke batang ya Kalau untuk letong Kita satu bulan sekali Kalau untuk Kohe ya Karena Kohe ini kan Biar menyuburkan gundukan tanah ini aja Dia untuk jangka panjang Nah kalau untuk Pemupukan kimianya Kita rutin dua minggu sekali Dan juga penyemprotannya Rutin dua minggu sekali Oke Bisa dilihat Pertumbuhan alpokat kami Ini yang varietas Miki Saudaraku Dia umurnya sekitar 6 bulan 6 bulan Teri tanam Oke Kita jalan-jalan lagi Lihat Waduh Tidak pakai sandal ini Durinya Oh ya saudaraku Untuk gundukan seperti ini Tetap kamu ingatkan ya Jangan terlalu menimbun Batang ya saudaraku Nih Kalau ini Nah Ini Akarnya kelihatan Ini gak terlalu tertimbun Sekitar Ketebalan satu jari Ketebalannya ya Jangan terlalu ditimbun Nanti Batang bisa Busuk Dan jamuran Dia bisa mati Oh ya saudaraku Masih varietas Miki Sama umur tanamnya 6 bulan Kita coba Tengok Markus Sebentar ya Saya kangen Sama Markus Aduh Nah ini dia Saudaraku Favorit saya Kalau untuk Alpokat ini Saya paling senang Jumpa dengan Markus Atau penurawat si Markus Ini ya Atau biasa disebut Kendil Dia itu Ico bener Daunnya Dan lebar Lebar Tuh Batangnya juga Sudah mantap Dan sangat Sehat Ini abis Kita kurangin Cabangnya Saudaraku Tuh Pertumbuhannya Tuh Sangat luar biasa Sehat Bener Mantap lagi Untuk hari ini Kita kerja Berempat Karena yang dua Lagi ada Kesibukan Lagi ada acara Hari ini Dan dua hari ini Kita Menggoret Di Tajuk batang Alpokat kita Seperti ini Digunduk Setelah itu Kita taburi letong Atau kohe Kotoran hewan Nah untuk dua hari ini Kita baru dapat Separohnya Dari kebun kita Ini Satu etar setengah Untuk lokasi Kebun bit shop ini Berada di Desa Cimeman Masih kecamatan Jatiagung Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.